selamat menikmati 28 Oktober tahun 1928 dan bunyi dari ikrar dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Jadi, bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari keberagaman suku, bahasa, dan budaya Saat ini saya sedang mengenakan pakaian adat yang berasal dari Flores Flores Momere Kemudian Jadi, tepat pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 diperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 Jadi, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Saya sebagai pemuda dari Nusa Tenggara Timur yang layar di Kota Kupang ingin berpesan kepada para kaum muda dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Maroke dari Miangga sampai Pulau Rote agar kita harus terus bersatu dalam keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia Keberagaman bukan alasan untuk mundur Marla kita bersama-sama melewati masa yang penuh tantangan dan keterbatasan di mana para pandahulu yang telah menyatukan gagasan mereka tentang sebuah bangsa yang bersatu dan merdeka Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden ketujuh kita yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo yang mengatakan bahwa kita sebagai generasi muda harus mempunyai karakter berani mengambil resiko dan merebut peluang dia menilai karakter itu diperlukan di persaingan global yang penuh disrupsi dalam dunia yang penuh disrupsi waktunya kaum muda jadi pemimpin untuk memegang kompetisi dan memenangkan kompetisi pemimpin yang memuasai teknologi bukan dikuasai oleh teknologi pemimpin yang berani mengambil inisiatif dan ini sudah saat dan jadi waktunya bagi kita para generasi muda untuk bersatu bangkit dan tumbuh bersama oke teman-teman jadi itu adalah ikrar dari Sumpah Pemuda dan sedikit pesan dari saya untuk memperingati hari Sumpah Pemuda ini yang ke-93 pada tahun 2021 sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan nama saya Alvin sekian dan terima kasih